Intro Yo kembali lagi di channel Focoser Anime Jadi hari ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita max level return ya guys ya Bagi yang belum menonton part sebelumnya langsung ada cek di deskripsi di bawah Dan di deskripsi juga ada link untuk traktirin kopi Kalau teman-teman ada kemudahan Oke kita mulai aja alur ceritanya Di chapter kemarin berakhir digawain dan beserta para demonic human yang lain Yang mereka terlihat sedang berusaha mensummon demon ke dunia Seketika notif muncul di depan mereka dan bilang Anda berhasil terhubung dengan demon realm Tapi ada tambahan notif juga yang bilang Anda membutuhkan persembahan sebagai perantara penghubung dua alam Ritual pengorbanan akan segera dimulai Tiba-tiba patung yang berada di tengah-tengah mereka itu terlihat seperti membuka mulut aliennya Dan dari mulutnya itu keluar tentakel yang langsung mengikat dan menumbalkan para demonic human yang berada di sana Mereka yang kaget berteriak Sialan Gawain bajingan Dia menumbalkan kita Sambil tertawa gawain bilang Wahai saudara sedarah demon god yang agung Tolong terimalah tempat ini sebagai tempatmu Notif pun muncul dan bilang Jalur untuk membuka gate sedang mencari kunci Dan gak berselang lama Kilatan cahaya ungu langsung menuju ke sebuah item Yang bernama pilgrim crown Yang Jin Hyuk simpan di gudang para raksasa sana Tiba-tiba di sekitaran item pilgrim crown tersebut pun langsung muncul retakan gate Yang perlahan demi perlahan mulai terbuka Di dalam celah itu muncul sebuah tangan demon raksasa Ketika celah dibuka dan demon berusaha keluar Hawa yang sangat panas menerjang dengan sangat cepat di sekitaran Dan membuat para murim yang berada di sekitaran benteng itu dan juga para kekaisaran Langsung menjadi debu dalam sekejap Jin Hyuk menggunakan speaker megaphone-nya memberitahu kepada semua orang di sekitaran benteng Halo-halo Demon telah muncul di sekitaran benteng Jika kalian ingin hidup maka larilah sekuat tenaga Atau melawan dengan sekuat tenaga Dalam sekejap murim dan kekaisaran yang berada di sekitaran benteng menjadi panik Mereka berteriak Lindui benteng Jangan biarkan bentengnya hancur Tapi di tengah kepanikan tersebut Ada T-Bone yang sedang menjual 5 star flame resistant potion Orang-orang masih belum nge Kenapa ada skeleton disini yang sedang menjual flame resistant potion ya Tentu Jin memerintahkan T-Bone untuk berjualan disana Karena dia sebenarnya memang udah memprediksi kalau situasinya menjadi seperti ini Ya Sembari mencari cuan lah Yegid Raziel yang sebelumnya juga udah mendapatkan arahan dari Jin langsung mengaktifkan barrier berlapis-lapis Mulai dari barrier bintang 3 heat diminishing Barrier bintang 4 frost Barrier bintang 3 gravity force Barrier bintang 6 yang bernama centralization Dan semua barrier refokuskan di tempat kemunculan demon tersebut Demon itu pun tiba-tiba mengatakan Kaa ha ha Benar Benar Berusahalah sekuat tenaga untuk menahannya Karena akan membuat ini menjadi semakin menarik Yegid Raziel berusaha keras mempertahankan lapisan barriernya sekuat tenaga mungkin Tapi gak cuma disitu Demon tingkat tinggi itu yang sebagian tubuhnya udah keluar dari celah itu tiba-tiba bilang Aku bisa merasakan keberadaan teman-temanku disini Dan cahaya ungu lagi-lagi muncul dan langsung menuju ke kediaman murim berada Dan ternyata itu menuju ke relik yang mengandung jiwa demon Holy Relic Triter Silver Coin yang memberikan reaksi Seketika saat notif itu muncul Daerah murim langsung membeku Seorang Ice Spirit Hell Demon bernama Magra muncul Tapi gak hanya di pihak murim aja Ternyata item relik demon yang berada di kekaisaran Merespon panggilannya juga Ledakan dasar diri dengan kemunculan seseorang demon bernama Ishel Kelim Yang berbentuk kayak Minotor Roam Ngeliat itu si kembar psikopat yang berada di depan Kemunculan demon itu pun bilang Wah liat tuh ada demon muncul Kayaknya dia cukup berbahaya Teresa yang langsung berkeringat dan bilang dalam hatinya Itu bukanlah demon yang bisa dihadapi oleh dua player S-Rank Tapi penduduk dari menara lantai tersebut Sangat percaya dengan Holy Light mereka Dan menenangkan Teresa Mereka pun akan melakukan raid demon ini bersama-sama tentunya Kita pindah sebentar ke benteng tempat Jin Hyuk berada Disana bos utama demon tingkat tinggi Yang kemunculan pertamanya menyebabkan banyak korban jiwa Yang langsung terbakar menjadi debu Karena hawa panas penerakanya Ngebuat Abraham bilang dalam hatinya Itu adalah demon dari menara tingkat tinggi Kehadirannya aja ngebuat hawa panas membaras seperti ini Jika bukan karena barrier dari Tree of Life Tentu aja seluruh orang disini akan berubah menjadi debu Tapi bukan itu yang aneh Yang paling aneh disini adalah Tengkorak kecil itu Dia menjual Flame Resistance Potion Bahkan sebelum kemunculan demon itu Seakan dia tahu semua ini akan terjadi Dengan wajah manjanya Tibon terus berteriak Ayo, ayo Dibeli Flame Resistance Bintang 5 Harganya cuma 3.999 poin Udah di score 1 poin Jangan ditunda lagi Kalau gak mau mati guys Tentu barang dagangan Tibon laku keras dong ya Karena memang itulah Yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang berada disana saat ini Seiring dengan Flame Resistance yang terus didistribusikan disana Tiba-tiba mereka semua terdiam Karena dua orang berjalan di tengah-tengah mereka like a boss Ya, itu adalah Kang Jin Hyuk dan Yusong yang menggunakan kostum matenya Orang-orang pada berbisik-bisik Lihatlah itu Dia adalah pemilik benteng Dan siapa yang disebelahnya itu? Apa pelayannya kah? Matenya terlihat sangat kekar ya Abraham tersenyum melihat mereka sambil bilang Kang Jin Hyuk Dia adalah orang yang cerdas Apa yang akan dia lakukan dalam situasi seperti ini? Sedangkan Kang Jin Hyuk terus menggoda Yusong sambil tertawa dan bilang Kaa Pakaian itu hanya untuk mempermalukanmu memang Tapi liatlah orang-orang sepertinya menyukai pakaianmu itu bro Dengan kesal Yusong ngejawab Aku gak peduli Kalau kau hanya mau mempermalukanku Katakan aja gimana rencananya Aku udah kebal dengan sifatmu itu Dalam hati Jin bilang Aku memang udah menduga akan ada demon yang muncul kemari Karena ada pilgrim crown yang ditemukan oleh Wolyong sebelumnya Tapi ini sedikit di luar prediksiku Karena yang muncul benar-benar demon tingkat tinggi yang bernama Antrat Gak ku sangka para demonic human sialan itu udah mempersiapkan sampai seperti ini Setelah hidup mengejutkanku Jin Hyuk menunjukkan ke arah demon itu dan bilang ke Yusong Kau liat celah yang ada di belakang demon itu Portal itu terhubung langsung dengan demon realm Itu adalah cara dia untuk mendapatkan mana yang gak terbatas Selama portal itu terbuka Gak akan ada kesempatan bagi kita untuk menang melawannya Dan jika bukan karena barriernya milik Yigid Raziel Tempat ini udah pasti menjadi arang Tapi bahkan Yigid Raziel gak akan bisa menahan demon itu selamanya Begitu Yigid Raziel kelelahan Maka kita berdua yang akan maju dan menghalaunya Sampai grup yang kukirim untuk menghancurkan portalnya Berhasil melakukan pekerjaan mereka Terlihat grup penghancur portal yang dimaksud oleh Jin adalah Elise, Andrea dan juga Gokuma Elise bilang sepertinya itu udah dimulai disana Andrea yang ngejawab Demon bener-bener menginfansi seperti yang master prediksikan Apa kita bisa segera menemukan ritual portalnya di tempat seluas ini? Elise pun ngejawab lagi Itu sebabnya kita harus mempercayakan pada indera penciuman Gokuma Gak berselang lama antara membanggil demon minion dari dalam tanah Jin pun bilang Di tengah-tengah para murim yang mulai panik disana Dan juga pihak kekaisaran yang panik tentunya Perhatian-perhatian semuanya Cek, cek, cek Ada pengumuman yang harus ku sampaikan nih Jadi sekarang kita akan mulai Raid Demon Minion Pasukan dengan kontribusi terbesar akan mendapatkan poin tambahan Dalam pelelangan benteng nantinya Kalian gak mau benteng ini runtuh bukan? Bagaimana jika kalian bekerja sama untuk kali ini aja? Namgong Tian Kesal dengan ucapan Jin dan menggerutu sambil bilang Cih, apa yang kau katakan geblek? Kenapa kami harus melindungi bentengmu? Tapi Abraham mengambil langkah pertama Dia pun berteriak kepada seluruh pasukan Empire disana Kalian semua akan kehilangan izin liburan Jika tingkat kontribusi kita lebih rendah dibandingkan para murim keparat itu Demi Empire Xiaolin pun merespon dan berteriak Kita gak akan boleh kalah dari mereka Tunjukkan kepada mereka kekuatan kontribusi dari aliansi murim Namgong Tian makin kesal dan berteriak Woi kalian dasar bodoh berhenti Kalian sedang dimanipulasi olehnya Jin Hyuk melihat para murim dan Empire Yang mulai melakukan raid bilang dalam hati Benar Lupakanlah kalau kalian adalah musuh Bertarunglah di sisi yang sama sekarang Demon yang kalian bunuh setelah dibuff oleh Yegedrazil Dan juga potion flame resisten yang kubuat Akan datang kepadaku Dalam bentuk EXP Mwahahahaha Nikmatnya Pasif EXP yang terus mengalir Namun tiba-tiba Yusong juga maju ke depan ke arah demon minion Ngeliat itu Jin bilang Woi mau kemana kau? Kita belum perlu melakukan apapun Kalau kau mau maju setidaknya minum potion dulu Supaya EXPnya Eh enggak enggak Pokoknya minum potion dulu Woi nanti kau terbakar jika gak menggunakannya Tapi Yusong gak mempedulikan itu Dia melompat ke tengah-tengah demon minion Yang ngebuat para demon itu langsung menyemburkan api membara ke arah Yusong Tapi tiba-tiba Sing 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 Soul casing swore Terlihat Yusong yang pakaian mainnya udah habis terbakar Sedang menebas para demon itu dengan skill-skillnya Dibarengi dengan petir yang terus menyambar di sekitarnya pula Notif mengatakan main outfit telah hancur terkena serangan musuh Yusong tersenyum puas setelah melepaskan pakaian haram itu dari tubuhnya Lalu setelahnya dia pun langsung memakai pakaian miliknya sendiri sambil meminum flame resistant potion Jin mendekatinya dan bilang Kau cukup gigih ya Kau berusaha keras untuk menyingkirkan pakaian main itu Yusong ngejawab Aku udah memakainya cukup lama Lagian ekipku memiliki status yang jauh lebih tinggi Jin hanya tersenyum sambil bilang dalam hatinya Gak masalah juga Aku udah banyak mengambil gambarnya kok Jin pun bilang ke Yusong Aku rasa kita harus segera turun tangan sebentar lagi Yusong hampir mencapai batasannya Sedangkan di lantai 21 juga di bagian provinsi Anhui Terdapat kediaman para murim Salah satu murim disana menghubungi Nam Gong Tian dan bilang Kembalilah Nam Gong Tian kemari Tempat ini diserang oleh demon lantai atas Dan dia sedang menghancurkan segalanya disini Nam Gong Tian pun juga memperlihatkan apa yang berada di depannya Dia juga sedang berhadapan dengan demon yang bahkan lebih tinggi lagi tingkatannya Nam Gong Tian bilang Disini juga ada demon yang harus kuurus terlebih dahulu Dia melihat ke arah Jin Hyuk dengan tatapan marah Nam Gong Tian pun mengingat ketika dulu Dia masih berada di bumi Di guildnya Para member guildnya terus memperingatinya Tentang player yang bernama Kang Jin Hyuk Dia pun ngejawab Maksudmu aku harus berhati-hati dengan player dari negara kecil itu Aku orang terpilih dari murim ini harus melakukan itu Cih konyol sekali Kenapa semua orang bertingkah seolah dia begitu spesial Beralih ke timeline yang sekarang Jin Hyuk menggunakan Ice of Glutoninya kepada Antrat Dan notif mengatakan Anda hanya dapat membuka syarat penyalinan karena terdapat perbedaan kekuatan yang sangat besar Syarat penyalinannya mengatakan kalau demon Antrat memiliki hubungan darah dengan grit demon Gantaver Jika Anda dapat bertahan dengan satu serangan langsungnya Anda dapat menyalin salah satu skillnya Dalam hati Jin bilang Kesialan syaratnya bukan main Bertahan dari satu serangannya dalam kondisi sekarang Sama aja bunuh diri guys Aku harus menutup portalnya terlebih dahulu Lalu melemahkannya sebelum mencoba itu Gak berselang lama Ye Kidrazil bilang Master aku udah gak kuat lagi Salah satu barriernya yaitu barrier yang membatasi pergerakan dari Antrat hancur Ngeliat itu Jin pun langsung bilang ke Yusong Maju Yusong Jin pun langsung memulai dengan sebuah skill berdama Ice Formation Glacier Wake Skill itu adalah skill rantai S yang mengekang pergerakan dari Antrat sedikit Lalu Yusong juga merespon dengan sebuah skill berdama Soul Casing Sword Dance-nya Tapi tebasan itu gak memberikan banyak damage Antrat bilang Kha-ha-ha Dasar serangan yang payah Akan kubakar kalian semua Sebuah serangan besar langsung menuju ke tempat Yusong berada Dia mati langkah Dia gak bisa menghindarinya lagi Tapi tiba-tiba sesuatu melilit tubuhnya dan menariknya ke arah lain Dan itu adalah Shadow Squad milik Jin Dia bilang kami sementara melayani Master Kang Jin Hyuk Tapi serangan dari demon itu gak berhenti di sana Serangan besar itu langsung mengarah ke tempat Tree of Life berada Ngelihat itu ngebuatnya Gidrazil panik dan berteriak Tidak Itu adalah tempat para anak-anakku Tanpa basa-basi Jin langsung mengaktifkan skill Grave of Sword Dan menciptakan aura besar dari belah tinya Dia langsung menahan serangan itu langsung Yang dikeluarkan oleh Antrat Tapi serangannya terlalu besar dan kuat untuk ditahan Jin panik Dia bilang Sial aura blade ku terlalu kecil untuk menahan serangan sebesar ini Jin pun langsung men-summon salamander dengan mode fightingnya Salamander dengan fire punchnya langsung membantu Jin untuk menahan serangan besar itu Hingga serangannya benar-benar terhenti Jin terduduk lemas di lantai sana Tapi notif mengatakan Anda telah memenuhi syarat penyalinan Anda dapat menyalin salah satu skill Antrat Sambil duduk lemas Jin bilang Haaah Untuk sekarang aku akan membiarkan si stalker itu membuat Antrat sibuk Sementara aku akan memulihkan manaku terlebih dahulu Tapi tiba-tiba Jin merasakan hawa membunuh yang sangat pekat menyerangnya dari belakang Secara spontan Jin pun langsung mengambil shield of Perseusnya Dan itu ternyata adalah Namgong Tian yang berusaha menyerang Jin diam-diam dari belakang Ngeliat itu Xiaolin bilang Woy Namgong Tian apa yang keserang kau lakukan? Kenapa kau menyerangnya? Kau akan membuat kita kehilangan hak untuk menawar Diam! Teriak Namgong Tian Kau gak paham ini semua hanya candaan baginya Hanya ini kesempatan kita ketika dia masih melemah karena serangan demon tadi Hutan Elf Old Break di Beijing Pertarungan untuk menentukan pasukan dan sekarang serangan di Giant Fortress Dia selalu memanipulasi segala hal situasi demi keuntungannya sendiri Sambil berusaha terus menyerang Jin Dia berteriak Akhirnya aku sadar Kalau iblis yang harus dibunuh terlebih dahulu adalah kau Kang Jin Hyuk Cetang! Tiba-tiba sebuah serangan dari bawah bayang-bayang menyerang Namgong Dengan wajah yang marah Wolyong muncul dan bilang Berani-beraninya kau menyerang Master dalam situasi seperti ini Apakah kau udah gila? Namgong ngejawab Kau pasti dari kultus Heavenly Demon Mengingat kau menggunakan seni bayangan Apakah otakmu udah disuci oleh bajingan itu juga? Minggir keparat! Aku harus membunuh bajingan itu Pasti dia juga lah yang udah memanggil demon itu kemari Aku yakin kau juga sempat meragukannya bukan? Namun dengan wajah yang tegas Wolyong ngejawab Aku adalah pedangnya Sebuah pedang gak akan pernah meragukan Masternya Jin tersenyum sambil bilang Gah! Jawaban yang bagus Oke teman-teman BTW komiknya udah mentok ya guys ya Kita tunggu dulu Keluar beberapa chapter baru Kita ngelanjutin lagi Dan ini juga udah mentok paling ujung Oke next kita akan ngebahas alur cerita Assassin Ijin, Pyo Wall, dan Strongest Hunter Jadi jangan sampai ketinggalan lalur cerita seru lainnya Yang terus menemani waktu berpuasa kawan-kawan Dan waktu luang bagi teman-teman di rumah Oke lah, stay terus di channel Fogosera Anime Dan stay update Terima kasih telah menonton!